Jadi disini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita Nah pertama-tama apa sih itu sistem reproduksi pada wanita Nah jadi sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ Jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita Nah disistem reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian Yang pertama kita akan membahas tentang genetalia Di genetalia ini dibagi menjadi dua bagian yaitu ada genetalia eksternal dan ada juga genetalia internal Nah yang pertama kita akan membahas tentang genetalia eksternal Ini adalah gambar genetalia eksternal Nah pertama-tama apa sih itu genetalia eksternal Jadi genetalia eksternal yaitu alat kelamin yang nampak dari luar Nah yang pertama genetalia eksternal yaitu ada monster pubis Terdapat monster pubis Lalu kelitoris Lalu ada uretra Lalu lubang pagina Lalu selaput darah atau himen Ada labia mayor Labia minor Lalu anus Nah jadi di genetalia eksternal ini terdapat juga dua kelenjar Yaitu ada kelenjar batrolin dan kelenjar skin Nah kelenjar batrolin terletak di sisi-sisi pagina Terletak di sisi-sisi pagina Yang berfungsi untuk melumasi pagina Sedangkan kelenjar skin yaitu berada di sisi-sisi uterus Fungsinya sama Fungsinya sama yaitu menghasilkan selaput lendir Selanjutnya yaitu genetalia internal Nah pertama-tama apa sih itu genetalia internal Nah jadi genetalia internal adalah alat kelamin yang berada di dalam Yang tidak nampak dari luar Nah yang terdiri dari uterus Atau bisa disebut dengan rahim Di sini Di sini tepat disimpannya sel telur Yang sudah dibuahi hingga menjadi janin Sampai siap untuk dilahirkan Nah di sini lagi ada operium Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur Dan hormon seksual pada wanita Seperti hormon hesterogen dan hormon prosterogen Selanjutnya yaitu ada tuba falofi Nah fungsi dari tuba falofi ini Sebagai jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus Saat terjadinya ovulasi Nah di ovarium ini juga Tempat terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma Nah selanjutnya yaitu ada cervix Nah di cervix ini tempat terbentuknya selaput lendir Nah fungsi dari selaput lendir ini untuk membantu Sperma masuk ke vagina Panggul dibagi menjadi dua yaitu ada panggul keras dan panggul lunak Panggul keras dibagi menjadi empat yaitu dua oskoxae Satu tulang osakrum dan satu tulang oskoxigis Tulang oskoxae dibagi menjadi tiga yaitu tulang osilium, isium dan pubis Tulang ilium dibagi menjadi beberapa bagian Ini yang tebal ini namanya krista iliaka Yang menonjol ini namanya spina iliaka anterior superior Lalu yang dibawahnya ini yang menonjol ini namanya spina iliaka anterior inferior Lalu yang dibelakang ini namanya spina iliaka posterior superior Lalu yang di bawahnya ini yang menonjol ini namanya Spina Iliaca Posterior Inperior Lalu ini yang melokong ini namanya Isisura Isiadica Mayor Lalu yang menonjol ini namanya Spina Isiadica Lalu ini namanya Isisura Isiadica Minor Ini yang membentuk mangkok ini atau lingkaran ini namanya Acetabulum Lalu yang membentuk lingkaran ini yang bolong ini namanya Poramen Obterotorium Lalu yang membentuk segitiga ini namanya Arcus Pubis Lalu yang ini namanya Simpsis Pubis Selanjutnya kita ke bagian Sakrum Yang menonjol ini namanya Promotorium Lalu yang bolong-bolong ini namanya Poramen Sacralia Anterior Lalu sendi yang menghubungkan antara Tulang Saprum dan Tulang Ilium Namanya Articulasio Sacra Iliaca Selanjutnya yang disini yaitu Lajur atau Lenia Terminalis Yang membatasi antara Panggul Besar dan Panggul Kecil Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang Ligamen Yang pertama itu ada Ligamentum Sacro Iliaca Nah posisinya Ligamentum Sacro Iliaca ini Yaitu berada di permukaan belakang Sakrum ke Tulang Ilium Selanjutnya yaitu ada Ligamentum Sacrospinosum Jadi letaknya itu di Tulang Sacrum ke Spina Isiadica Selanjutnya ada Ligamentum Sacrotuborosum Letaknya itu di Tulang Sacrum ke Tulang Tuberosis Isiadica Lalu selanjutnya yaitu Ligamentum Pubicum Letaknya itu di depan Tulang Koksai Kanan dan Kiri Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang otot Jadi di otot yang bagian luar itu Ada namanya Musculus Finater Anisternum Lalu ada namanya Musculus Bulbocar Venosus Nah itu tuh yang melingkari Vagina Lalu ada Musculus Firenia Transversus Supervisialis Ada otot yang melingkari Vagina bagian tengah dan anus Yang pertama itu Musculus Iliacoxygius Lalu Musculus Isiocoxygius Lalu ada Musculus Verinea Verinea Transversus Fropundus Lalu yang terakhir yaitu ada Musculus Coxygius Nah selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul Nah bentuk-bentuk panggul ini dibagi menjadi 4 Nah yang pertama yaitu bentuk panggul ginecoid Yang kedua yaitu bentuk panggul android Yang ketiga yaitu bentuk panggul antropoid Dan yang terakhir yaitu bentuk panggul flatifoloid Jadi pertama kita akan membahas bentuk panggul ginecoid Nah bentuk panggul ginecoid ini hampir seperti lingkaran Bentuk panggul seperti inilah yang banyak ditemukan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini Di bentuk panggul ginecoid ini Spina isiadikanya itu tumpul dan tidak menonjol Serta arcus pubisnya bulat Jadi yang kedua kita akan membahas bentuk panggul android Nah bentuk panggul android ini bentuknya hampir sama dengan hati Sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung Serta spina isiadikanya itu lebih menonjol 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini Nah kalau pada wanita bentuk panggul seperti ini Dapat mempersulit jalan-jalan persalinan Selanjutnya kita akan membahas bentuk panggul antrofoid Nah bentuk panggul antrofoid ini bentuknya hampir mirip dengan segitiga Lalu diametral transversal terbesarnya itu berada di bagian posterior di dekat sakrum Dan spina isiadikanya itu tidak menonjol Nah bentuk panggul seperti ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki Jika di wanita bentuk panggul seperti ini Biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh yang tinggi besar Dan memiliki tangkai panjang Dan yang terakhir kita akan membahas bentuk panggul flatipelloid Nah bentuk panggul flatipelloid ini bentuknya hampir mirip dengan oval Lalu diameter transversalnya itu lebih besar daripada diameter anterior-posteriornya Terus bentuk sakrumnya itu cenderung mendatar Nah bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan Baik itu di wanita maupun di pria Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar Nah pertama-tama apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar Nah jadi tujuannya itu untuk menilai keadaan bentuk panggul Apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat memperlambat jalannya persalinan Jadi pemeriksaan panggul itu ada 4 tahap Yang pertama yaitu distansia spinarum Lalu distansia klistarum Konjugat eksternal Dan pemeriksaan lingkar panggul Yang pertama kita akan membahas distansia spinarum Nah distansia spinarum ini Pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca Superior-inferior Nah jarak normal Distansia spinarum ini adalah 23-26 cm Selanjutnya yaitu distansia klistarum Nah distansia klistarum ini Pemeriksaan di bagian krista iliaca dekstra dan sinistra Dan jarak normal dari distansia klistarum ini Yaitu 26-29 cm Selanjutnya konjugat eksternal Nah konjugat eksternal ini Pemeriksaan dari ujung simpisis pubis Dan ujung prosesus spinosus ruas tulang rumba 5 Nah jarak normal dari konjugat eksternal ini Adalah 18-20 cm Dan yang terakhir Ada pemeriksaan lingkar panggul Pemeriksaan lingkar panggul ini Dilakukan dari atas simpisis pubis Kepertengahan antara spina iliaca Anterior-superior dan terhertor-mayers pihak Dan melingkari keseluruhan panggul Nah normal dari lingkar panggul ini adalah 80-90 cm Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Tentang sistem reproduksi pada wanita Mungkin banyak kurangnya Banyak salahnya Mohon maaf apabila ada salah kata Atau ucapan Sekian Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!